Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan belajar membuat keranjang berbentuk mug disini saya sudah menyiapkan ruas utamanya kemudian akan mulai menganyam disini saya menggunakan anyaman ganda selamat menikmati kemudian disini setelah 2 putaran saya akan memisahkan ruasnya selamat menikmati 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 ruas baru saya selipkan di bagian atasnya selanjutnya saya akan menganyam sisanya sebagai alas mug selamat menikmati selamat menikmati setelah ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan disini saya akan mematikan gulungannya selamat menikmati untuk bagian tepinya disini saya menggunakan model yang sederhana cukup diselipkan pada ruas yang berikutnya selamat menikmati 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 saya akan memasang ruas-ruas untuk membuat mugnya gulungan yang tadi yang saya selipkan dilepas kemudian gulungan yang baru kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya akan mulai menganyam menggunakan dua gulungan yaitu selamat menikmati 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 ruas untuk handle nya selamat menikmati selanjutnya saya akan menganyam seperti biasa untuk bagian ruas handle saya akan lewatinya dengan cara seperti ini kemudian kita nyam sampai ke atas sampai sesuai dengan letak handle atas yang kita inginkan sampai di bagian handle yang atas saya hentikan dulu dengan nyam nya dan ukurannya sudah sesuai yang saya inginkan kemudian disini saya akan memasang ruas untuk handle nya gulungan yang bawah saya lepas dan diganti dengan ruas yang baru selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya selanjutnya untuk bagian handle nya saya akan menganyam dengan anyaman tunggal selamat menikmati 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 sehingga sesuai dengan ruas yang di bawahnya selamat menikmati 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 selanjutnya disini saya akan membuat tepi keranjangnya saya menggunakan model yang kedua selamat menikmati 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 sekarang keranjang mug ini sudah jadi dan siap untuk proses finishing baiklah itu tadi tutorial dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati